Intro Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar kegiatan audensi 20 peserta Sasaran Lembaga Paut Holistik Integratif yaitu pengembangan anak secara menyeluruh dengan adanya layanan 5 kebutuhan anak yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan atau perawatan, perlindungan dan kesejahteraan bersama Bunda Paut Kabupaten Kota Waringin Timur bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan pendidik Paut secara profesional dan mandiri di Rumah Betang Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Jalan Ahmad Yani No. 17 Sampit Kota Waringin Timur Kegiatan audensi ini dihadiri oleh Bunda Paut Kabupaten Kota Waringin Timur Haja Khairia Halikinor yang dibuka langsung oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Timur Sri Subyati Gayatri didampingi oleh Sekretaris HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Timur Ardita Dewi Juwita turut hadir pada kegiatan ini Kepala Seksi Peserta Didik Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Akbar Kepala Bidang Pembinaan Paut dan PNF Lusi Dian Andayani Kegiatan audensi ini yang sengaja mengundang 20 lembaga Paut KB Pelaksana PAUDI Kecamatan Mentawa Baru Ketapang KB Gayatri KB Teratai KB Cita Bunda KB Mutiara Hati KB SPNFS KB KB Nurul Iman KB Tunas Bangsa Semat KB Arofah Kecamatan Baamang KB Mekarsari KB Nurul Ain Kecamatan Mentaya Hiril Selatan KB Hasanah KB Harapan Jaya Kelapa KB Pertiwi I KB Pertiwi II KB Hidayah Kecamatan Cepaga KB Cemara Kecamatan Parenggean KB Harapan Ibu KB Sulamun Amin Serta Kecamatan Mentaya Hulu KB Tunas Mentaya Kuala Kuayan Para pendidik mengikuti beberapa rangkaian kegiatan sebelum melaksanakan tugas sebagai trainer PAUDI di lembaga masing-masing yaitu kegiatan asosiasi bersama pengurus pusat HIMPAUDI dan Kementerian Kesehatan dan orientasi teknis pelaksanaan PAUDI dengan narasumber dari pusat Penyelenggaraan ini hasil kerjasama pimpinan pusat HIMPAUDI dan Kementerian Kesehatan Untuk di daerah sendiri akan bekerjasama dengan puskesma setempat Tugas 20 pendidik ini selama 6 bulan ke depan adalah memantau tumbuh kembang anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun dan tentunya akan dipantau langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur Haja Khairiyah mengatakan Pendidikan anak pada usia dini sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangannya karena anak adalah aset bangsa sehingga pendidik khususnya pengajar PAUD harus benar-benar secara tepat, bersinergi, terarah dalam membentuk pola mendidik yang baik bagi anak khususnya anak usia dini Haja Khairiyah sangat bangga dan berapresiasi sekali khususnya kepada tenaga pengajar atau pendidik anak usia dini karena masa depan generasi penerus bangsa berada di tangan para tenaga pendidik anak usia dini Selain itu diharapkan orang tua dapat bekerjasama dengan guru dalam membentuk pola didik yang terbaik bagi anak karena anak usia dini sangat penting untuk bersosialisasi menanamkan pendidikan karakter dengan cara bermain secara cerdas sesuai dengan instruksi presiden terkait dengan layanan dasar yang wajib diberikan di seluruh kabupaten bahwa di setiap desa harus ada dua PAUD atau kelompok bermain Dalam sambutannya Haja Khairiyah juga mengangkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh kebutuhan itu meliputi kesehatan dan gizi pendidikan pembinaan moral emosional serta pengasuhan hal ini agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umurnya Lucy Dian Andayani mengatakan perlindungan anak dari kekerasan dan penyediaan layanan pendidikan memerlukan komitmen yang teguh dari semua elemen bangsa mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah mutlak untuk dilibatkan hal ini sebagai amanah guna optimalisasi pembangunan dan perkembangan generasi bangsa sejak usia dini karena momentum ini menjadi bentuk dasar dalam kita melangkah maju demi perkembangan perawatan dan pendidikan anak usia dini khususnya saya Lucy Dian Andayani kaget pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kota Warni Timur terima kasih banyak atas pembinaan dari ORMIT yaitu organisasi AUD Kabupaten Kota Warni Timur yang berkena undangannya kepada kami dari nasi lidikan terutama ini tadi adalah terkait dengan adanya kegiatan yaitu PAUD HI yaitu PAUD Holistik berarti disini kita juga menekankan bahwa PAUD HI itu adalah PAUD yang layangannya yang berkualitas karena apa? disitu termasuk juga dikategorikan dalam kata stunting atau orang tua stunting itu juga termasuk dari PAUD HI karena PAUD ini ditekankan oleh untuk orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di satu lembaga PAUD yaitu khususnya di pendidikan anak usia dini mungkin itu aja intinya adalah terkaitnya dengan adanya PAUD HI orang tua juga ikut serta memajukan juga kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga khususnya pendidikan anak usia dini mungkin itu saja dari saya saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb Harlita mengungkapkan agar semua komponen maupun pemangku kepentingan dalam pendidikan anak usia dini dapat duduk bersama untuk membuat suatu rancangan pembentukan Satuan Tugas atau Gugus Tugas PAUD ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan perkembangan anak-anak usia dini organisasi besar kita boleh mendapatkan biaya karena ada aturan ada regasim yang mereka apa istilahnya harus dalam mengelola itu ada aturan juga nah mereka mengangkat guru PGRI itu sebagai guru PAUD lalu dieskakan melewati tadi PAUD desa nah seperti itu solusinya yang ada dintai di Selatan Haja Khairia berharap PAUD atau kelompok bermain di wilayah Kabupaten Kota Weringin Timur menjadi lebih berkembang dengan pesat Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang Alhamdulillah kita sudah mengadakan pertemuan rutin untuk membuka-buka PAUD kelompok bermain yang mana saya berharap dengan adanya pertemuan ini kelompok bermain bisa dibuatkan lagi terutama untuk mengedukasi orang tua karena masih minim sekali anak-anak kelompok bermainnya yang kedua juga saya ingin selain untuk mengajar anaknya orang-orang kembali juga saya menginginkan melibatkan orang tuanya di menyedihkan anaknya dan yang lebih yang lebih apa ya yang lebih maka kita meningkatkan perinting untuk edukasi kembali mungkin itulah yang saya sampaikan Terima kasih Akhbar mengatakan sesuai dengan perbuk nomor 35 tahun 2020 di mana anak usia dini wajib terlayani 1 tahun sebelum masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Akhbar kita pada hari ini, kita bersama Bunda Pau untuk meng-sinkronisasi apa itu pendidikan anak usia dini. Sebetulnya kita juga telah mengertikan terbuk, terhadap rembuk pati nomor 35 tahun 2020 di mana isi terbuk tersebut adalah buat kita mewajibkan untuk anak usia dini berlayani 1 tahun terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Jadi ke depannya kita juga akan memberikan surat keterangan tamat belajar di PAU minimal 1 tahun pra SD tadi bagaimana diamanatkan dalam perbuk tersebut sebagai salah satu perasyarat mereka memasuki usia pendidikan dasar. Jadi nanti tersinkronisasi siswa yang dari PAU untuk memasukkan pendidikan dasarnya. Serigayarti berharap agar PAU mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya Serigayarti, SPDAU, ketua di PAU di Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah hari ini kami dapat melaksanakan silaturahmi bersama Bunda PAU dan Duga Dinas Pendidikan dalam rangka mensosialisasikan PAU H.I. yang sudah dilaksanakan oleh 20 lembaga PAU usia 2-4 tahun yaitu kelompok bermain yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan harapan kami agar pelaksanaan bisa mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan juga tentunya Dinas Pendidikan yang merupakan mitra dari RIMPAUDI agar sukseskan mencegah jumlah anak stunting dan gagal tumbuh melalui PAU. Karena PAU itu penting dan PAU H.I. harus. PAU itu penting, PAU H.I. harus. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Ayu Jakaria melaporkan. Sampit, Kota Waringin Timur.